Selanjutnya kami ajak Anda untuk kembali menuju ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kita akan mengikuti laporan terkini langsung dari Pangkalan Bun. Di sini kita saksikan di Pangkalan Udara Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Tengah bersiap sebuah helikopter Seahawk milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kita sedang menunggu konfirmasi apakah helikopter ini tengah mengangkut jenazah korban yang sudah ditemukan lainnya dari pesawat Air Asia QZ8501. Menurut informasi dini yang kami terima, helikopter Seahawk milik Angkatan Laut Amerika Serikat ini tengah mengangkut 4 jenazah lagi yang baru ditemukan. Kita menunggu apakah memang benar helikopter Seahawk Amerika Serikat ini memang benar mengangkut jenazah, sebanyak 4 jenazah yang baru ditemukan. Atau baru dievakuasi dari kapal laut yang berada di area pencarian. Ini ada satu jenazah yang dikeluarkan, pemirsa. Ya pemirsa, helikopter Seahawk milik Angkatan Laut Amerika Serikat ini memang berbasis di kapal induknya, yaitu di kapal USS Samson yang berada di area pencarian korban. Dan kita lihat ini sekarang adalah jenazah yang kedua yang diturunkan dari Seahawk, sudah diangkut oleh petugas. Kita lihat pemirsa, sudah ada 3 jenazah dan ini adalah yang keempat yang baru saja dikeluarkan dari helikopter Seahawk milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Ya pemirsa, proses evakuasi jenazah korban jatuh dan tenggelamnya Air Asia QZ8501 yang dilakukan oleh helikopter milik Amerika Serikat ini memang sudah berhasil mengangkut beberapa jenazah. Dan saat kami melaporkan, ini kita saksikan ada sudah 4 jenazah dan baru saja petugas mengangkut sebuah benda yang disenyalir merupakan potongan atau bagian dari pesawat Air Asia QZ8501 yang jatuh berkeping-keping. Dari 4 jenazah yang tiba di Pangkalan Udara Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ini berarti ada total 26 jenazah yang sudah ditemukan. Kondisi di area pencarian jenazah memang sulit terkait dengan cuaca yang kurang bersahabat pada hari ini. Dan pemirsa, upaya ini masih terus dilakukan oleh Basarnas yang dibantu juga oleh beberapa tim search and rescue dari beberapa negara sahabat termasuk dari Amerika Serikat. Fasilitas helikopter yang dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika Serikat ini memang dirasa cukup membantu ketika helikopter Seahawk ini berhasil mengangkut jenazah yang sudah ditemukan dari kapal induk mereka, yaitu USS Samson yang berada di area pencarian di Selat Karimata dan dievakuasi menuju Pangkalan Udara di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. 4 jenazah ini akan melalui proses untuk persiapan dan dikondisikan dalam peti jenazah sebelum akhirnya nanti akan diberangkatkan ke Surabaya untuk melalui proses identifikasi lanjutan. Ya pemirsa, informasi yang kami sampaikan sebelumnya bahwa 4 jenazah yang baru saja tiba di Pangkalan Udara Iskandar Pangkalan Bun ini, 4 yang baru tiba tadi merupakan bagian dari total 22 jenazah yang sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR, termasuk tim pencari dari Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengangkut jenazah dengan menggunakan helikopter Seahawk milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Dengan demikian, total jenazah yang ditemukan masih berjumlah 22, sementara 4 lainnya yang baru saja tiba merupakan 4 jenazah yang sebelumnya sudah berhasil ditemukan, namun masih tertahan di kapal induk Amerika yaitu USS Samson. Memang kondisi helikopter yang mengangkut jenazah ini tidak bisa sekaligus mengangkut jenazah dalam jumlah yang banyak, karena keterbatasan tempat dan kapasitas, sehingga helikopter Seahawk Amerika Serikat ini harus ulang-alik untuk mengangkut jenazah dalam beberapa kali pengangkutan. Dan kita lihat pemirsa helikopter Seahawk ini kembali menuju ke kapal induk USS Samson untuk melakukan upaya pencarian selanjutnya. Terima kasih telah menonton!